. Nasib atlet Voli Putra Indonesia yaitu, Rifan Nurmulki di kancah nasional berpotensi akan berakhir. Rifan hanya menunggu hasil sidang putusan PVC yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Sidang putusan PVC mengenai kasus Rifan langsung disampaikan oleh Dewan Pengawas PP PVC yaitu, Brigjen Paul DRS Bambang Suedi. Bambang Suedi dan Lodrian Saak Mas Paitela selaku Wakil Ketua Bidang Pembinaan Prestasi, bersama Dewan Pengawas PVC lainnya, telah melakukan mediasi bersama Rifan. Hal tersebut langsung dipimpin oleh Bapak Menpora Dito Ariotejo, di kantor ke Menpora, pada hari Senin, 11 September 2023. Mediasi tersebut guna menyelesaikan masalah antara Rifan dan pihak PVC yang muncul pada beberapa waktu lalu. Masalah tersebut, puncaknya terjadi saat Rifan tidak masuk dalam skuad Timnas Voli Putra Indonesia, di kejuaraan Asian Games 2023, Hangzhou. Padahal Rifan merupakan salah satu pemain opposite hitter terbaik Indonesia saat ini. Sebelumnya, pemain kelahiran Jambi tersebut juga absen membela Timnas Voli Putra Indonesia di kejuaraan Asian Men's Volleyball Champions 2023 di Chinese Taipei. Mengetahui polemik yang terjadi, Menpora Dito pun langsung turun tangan, untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara memediasi kedua belah pihak. PVC telah menjelaskan kepada Menpora Dito, bahwa Rifan sendiri yang tak mau berangkat membela Timnas Voli Putra Indonesia di berbagai kompetisi nasional. Saat akan diberangkatkan ke Iran, Rifan memberikan alasan kepada PVC bahwa dirinya tak cocok dengan kepelatihan Timnas Voli Putra Indonesia saat ini. Alasan lainnya adalah Rifan sedang menjalani sidang kode etik di kepolisian, dan akan menemani istrinya yang mau melahirkan. Namun, Rifan dianggap berbohong kepada PVC. Sebab, hingga kejuaraan di Iran usai. Istri Rifan belum juga melakukan proses persalinan dan masih dalam keadaan mengandung. Kemudian, saat persiapan Asian Games 2023, Hangzhou, Rifan justru terikat kontrak dengan salah satu tim yang berlaga di Kapol Rika pada beberapa waktu lalu. Selain itu, pemain Voli Putra Timnas Indonesia, Rifan Nurmulki berharap kepada PVC agar dirinya tak mendapatkan sanksi yang akan mengakibatkan karirnya terancam. Hal tersebut, tak terlepas dari kesalahan yang dilakukan oleh Rifan karena bermain di ajang Kapol Rika pada 2023. Sedangkan, Timnas Voli Putra Indonesia tengah berjuang di kejuaraan Voli Asia 2023 lalu. Rifan dan pihak PVC telah melakukan proses mediasi terkait kontroversi yang telah dilakukan oleh Rifan terhadap Timnas Voli Putra Indonesia. Proses mediasi tersebut langsung-langsung dipimpin oleh Menpora Dito Ariotejo, di kantor Menpora, pada Senin 11 September 2023. Dalam mediasi itu, PVC mengatakan bahwa Rifan bersalah karena bermain di ajang Kapol Rika pada 2023. Setelah dirinya meminta tidak dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk mengikuti kejuaraan Voli Asia. Dewan Pengawas PPPVC Bambang Suedi mengatakan, alasan Rifan tidak tergabung bersama Timnas Voli Putra Indonesia dikarenakan, ingin menunggu proses persalinan sang istri dan sedang menjalani sidang kode etik sebagai anggota kepolisian. Bambang juga menyampaikan bahwa Rifan berpeluang untuk dijatuhi sansi seberat-beratnya dan larangan bermain bersama tim nasional dan proliga. Mengetahui hal itu, Rifan berharap sansi yang diberikan PVC bukan larangan bermain. Sebab, bermain voli adalah salah satu sumber mata pencarian Rifan untuk menafkahi keluarganya. Sebelumnya, PVC telah melarang Rifan untuk bermain di ajang Kapol Rikap 2023, setelah dirinya menolak untuk memperkuat Timnas Voli Indonesia di kejuaraan Asia. Akan tetapi, Rifan tak mengiraukan larangan yang telah diperingatkan oleh PVC kepada dirinya. Saat ini, PVC sedang mempersiapkan sidang kode etik untuk Rifan pada bulan September ini, setelah keberangkatan Timnas Voli Putra Indonesia mengikuti kejuaraan Asian Games 2023. Sampai sekarang, Rifan hanya bisa berdoa agar dirinya tak dijatuhkan hukuman larangan bermain di tim nasional maupun proliga.